Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ribuan botol minuman keras dari berbagai merek dan ratusan liter ciu dan tuak dimusnahkan dengan cara dislender. Ribuan botol miras tersebut merupakan hasil operasi cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru. Bukati Purbalingga dengan cara dilindas dengan menggunakan slender, sementara untuk minuman keras jenis ciu dan tuak dimusnahkan dengan cara ditumpahkan. Kapolres Purbalingga AKBP Muhammad Syafi Maulam mengatakan barang bukti berupa minuman keras merupakan hasil operasi lilinca di 2020 dalam rangka untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Minuman keras yang dimusnahkan sebanyak 3.900 botol miras dari berbagai merek dan ratusan liter ciu dan tuak yang disita dari sejumlah toko yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Selain itu, Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat agar di malam tahun baru tidak melakukan perayaan malam tahun baru maupun melakukan kerumunan. Jika ada kerumunan, maka akan ditindak secara pegas. Kami dari Kapolres Purbalingga melakukan pemusnahan barang bukti disaksikan oleh korpor pindah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada. Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi lilincandi 2020. Operasi cipta kondisi dalam rangka perayaan Natal maupun tahun baru. Supaya saudara-saudara kita bisa kusuk dalam melakukan kegiatan Natal maupun pelaksanaan tahun baru tanpa perayaan atau keramaian, kerumunan untuk mencegah COVID-19. Sementara itu, Bupati Purbalingga, Dia Hayuning Pratiwi menyampaikan terima kasih kepada jejaran Polres Purbalingga yang telah melaksanakan operasi cipta kondisi untuk menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Purbalingga. Pemusnahan ini merupakan langkah konkret untuk menciptakan ketenangan dan kenyamanan masyarakat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Mengucapkan terima kasih kepada jejaran Polres Purbalingga yang sudah melaksanakan operasi cipta kondisi, operasi lilincandi dalam langkah pengamanan Natal dan Tahun Baru. Jadi, pemusnahan minuman-minuman keras ini merupakan salah satu langkah konkret dalam menjaga kondisi kemas dan masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat Purbalingga dalam penyelenggaraan Natal dan juga Tahun Baru ini bisa lebih hikmat dan tentunya bisa lebih tenang lah. Karena insya Allah gangguan-gangguan terkait dengan minuman-minuman keras dan lain sebagainya, ini sudah bisa tertangani dengan baik oleh jejaran Polres Purbalingga. Selain itu, Bupati juga menyampaikan untuk menghindari kerumunan menjelang pergantian tahun baru akan menutup pusat keramaian seperti alun-alun Purbalingga, Gorgun Todarjono, dan tempat lain yang menimbulkan kerumunan. Ini sesuai instruksi pemerintah pusat dan maklumat Kapolari, dimana di tengah pandemi COVID-19 dilarang adanya perayaan dan kerumunan karena dapat berpotensi penyebaran COVID-19. Dari Purbalingga Samyono Banyumas TV melaporkan.